Tangan geledek jilid 20. Gerakannya ini sudah menunjukkan bahwa kesombongan orang si Owi ini memang berisi. Namun Li Hwa sama sekali tidak gentar. Dengan tenang ia melangkah ke tengah ruangan yang luas, berdiri melintangkan pedang di dada sambil berkata, Saudara O, silakan Ong Beng Sin melangkah maju menghampiri, membungkuk-bungkuk dan menjawab, Wanto Anio, si O temenanti. Mulailah, aku pihak Nyonya rumah, kau mulailah dulu, Li Hwa menjawab, sesuai dengan kesepanan AHL Isilat. Akan tetapi si O te seorang pria, tidak patut kurang ajar. To Anio jangan banyak sungkan, harap membuka serangan, memang Li Hwa bukan seorang yang biasa sungkan-sungkan. Maka ia mulai memutar pedangnya dan berkata, Saudara O, lihat pedang tangannya menggerakkan pedang dan sinar hijau menyambar ke arah dada Ong Beng Sin. Ong Beng Sin cepat menangkis sambil mengerahkan tenaga untuk mengukur sampai di mana tenaganya pendekar itu. Akan tetapi ia keceleh karena bagaikan seekor belut yang cepat gerakannya, pedang Chang Leong Kiam sudah ditarik mudur untuk melakukan serangan kedua membabat leher. Terkejutlah sekarang Ong Beng Sin. Dia sudah banyak berhadapan dengan ahli pedang namun belum pernah bertemu ilmu pedang secepat ini. Ia berlaku hati-hati, mengelak dan menangkis sambil mencari lowongan membalas serangan. Akan tetapi, Li Hwa tidak memungkinkan adanya lowongan itu. Pedangnya terus menerjang secara berantai, tidak dapat diselingi sebuah tusukan maupun bacokan dari lawan. Demikian cepatnya gerak pedangnya sehingga yang kelihatan hanya sinar hijau dan Ong Beng Sin merasa diserang oleh ratusan buah pedang. Hebat! Kim Hoat bagus berkali-kali Ong BWNG Sin berseru kagum. Baru sekarang ia merasa takluk betul-betul. Baru istri Wan Sin Hang saja Kiam Hoatnya sudah begini luar biasa, apalagi ilmu pedang pendekar sakti itu. Sebentar saja sinar pedangnya yang kemerahan sudah lenyap cahayanya, terbungkus oleh berkelebatnya sinar hijau, pedang di tangan Li Hwa. Kalau ia mau, Li Hwa dapat melukai Ong Beng Sin. Akan tetapi tentu saja Li Hwa tidak mau membuat malu seorang tamu yang dibawa datang oleh Hwa Tian Hwa Siu. Bukannya karena ilmu kepandayan orang si Ogu itu amat rendah. Sebetulnya ilmu pedang Ong Beng Sin juga liat dan pantas kalau jarang ada orang Kang Ho dapat menandinginya. Kalau hanya Cho Ahokin atau Gow William saja kiranya hanya bisa mengimbangi permainan pedang Ong Beng Sin dan tentu akan makan waktu ratusan jurus baru bisa mengalahkannya. Kepandayan mereka setingkat. Akan tetapi harus diketahui bahwa sebelumnya Li Hwa memang sudah lebih tinggi tingkat kepandainya. Kemudian ditambah lagi oleh hal latihan dari Toat BNG Kuibon dan akhir-akhir ini mendapat petunjuk dari suaminya sendiri. Tentu saja Tiam Hoatnya luar biasa sekali. Li Hwa hanya menyerang sampai 20 jurus. Sengaja ia menyerang sampai 20 jurus dan pada jurus terakhir ujung pedangnya menotol bajunya di bagian dada kiri Ong Beng Sin. Kemudian ia melompat mundur sambil berkata saudara Ong memang memiliki Tiam Hoat bagus merah sekali muka Ong Beng Sin. Gerakan Li Hwa tadi selain indah juga amat cepat sehingga tusukannya tidak terlihat oleh orang lain kecuali Ong Beng Sin yang cepat melirik ke arah bajunya yang sudah bolong kecil. Wan Toan Yau benar-benar lihai sekali ihmu pedangnya, ia berkata sambil menjura berkali-kali. Hwa Tian Hwa Sio tertawa bergelak dan berkata nyaring. Bagus, Pin Cheng telah menyaksikan Tiam Hoat indah dan kali ini Ong Si Chu tidak penasaran. Hahaha tiba-tiba terdengar suara keras dan tubuh seorang penjaga melayang ke dalam ruangan itu. Muka penjaga itu pucat sekali. Agaknya menderita luka bebat. Dengan susah payah ia bangun kembali dan Hang King cepat menolongnya, mendudukannya di atas bangku. Aliok, kau kenapakah tanyanya? Di luar, ada penjahat. Ting Tuako dibunuh, dan, dan, Wan Aiah penjaga itu muntahkan darah segar dan tubuhnya menjadi lemas, kepalanya lunglai dan terbanting ke atas meja. Bagaikan orang tertidur saja ia tak bergerak. Semua orang menjadi terkejut dan cepat memandang keluar. Sunyi saja di luar. Akan tetapi tiba-tiba berkelebat bayangan yang gerakannya cepat bukan main sehingga tahu-tahu kelihatan orangnya di dalam ruangan itu, tersenyum-senyum mengejek dan matanya menyapu-nyapu lima orang yang berdiri memandangnya. Dia masih muda, seorang pemuda tampan yang membawa dua es menjata aneh sekali. Tangan kanannya memegang sebuah lengan manusia yang sudah tidak ada dagingnya, tinggal kulit yang membungkus tulang dan di dekat pergelangan tangan terdapat seekor ular putih berbisa. Tangan kirinya memegang sebatang huncue bambu. Ia memandang sambil tersenyum, kadang-kadang mengisap ujung huncue yang sudah diisi tembakau dan menyala, akan tetapi anehnya, asap yang diisapnya tak pernah keluar dari mulutnya. Lima orang yang berada di ruangan itu adalah ahli-ahli silat tinggi. Melihat ker pemuda tampan ini mengisap huncue yang terus disedot ke dalam akan tetapi tidak dikeluarkan lagi, menjadi terkejut. Hanya dengan luokang yang amat tinggi orang dapat melakukan hal ini dan secara diam-diam pemuda ini datang-datang telah mendemonstrasikan kesaktiannya. Kau siapakah dan apakah kau yang membunuh dan melukai dua orang panjaga rumah kami? Tanya Cho Ahang Kin yang sudah melangkah maju. Pemuda itu bukan lain adalah liok cuikong. Senyumnya melebar dan harus diakui bahwa pemuda ini berwajah tampan. Dengan sikap kurang ajar ia melirik ke arah Huy Lian dan Li Hwa, kemudian menjawab. Kusangka penjaga-penjaga Kim Bun Culiai, tidak taunya hanya gentong-gentong kosong. Ada tamu agung tidak disambut, bukankah mereka itu kurang ajar dan patut dibunuh mendengar ucapan ini? Huy Lian naik darah. Ia melangkah maju dan berdiri dekat suaminya, lalu menudingkan telunjuknya ke arah pemuda itu. Tikus busuk. Siapa namamu dan dengan maksud apa kau datang-datang mengacau? Apakah sudah bosan hidup? Sambil berkata demikian Huy Lian sudah mencabut pedangnya juga. Hang Kin meraba gagang pedang karena maklum bahwa pemuda itu datang bukan dengan maksud baik. H.M.M.M., kalau tidak salah lihat, pernah Pim Cheng melihat muka orang muda ini, dia bersama bangsat besar Liok Kong Ji, H.W.A. Tian Hu Shou menghentikan kata-katanya ketika sepasang mata pemuda itu memandang dengan tajam penuh hancaman seperti mati setan. Aku bernama Liok Chuikong dan siapakah di antara kalian yang bernama Choa Hang Kin dan Goh Willian kami yang bernama Choa Hang Kin dan Goh Willian. Kau mau apa kini Hang Kin juga sudah mencabut pedang? Chuikong tertawa mengejek. Apakah tiang bu itu anak kalian mendengar pertanyaan ini? Hang Kin melengat. Akan tetapi Willian segera menjawab. Betul, tiang bu anak kami. Kau mau apa kembali Chuikong tertawa dan tiba-tiba menyemburkan asap putih bergumpal-gumpal ke arah muka Hang Kin dan Goh Willian. Bagus. Aku datang hendak membunuh kalian. Hahaha makin banyak asap keluar dari mulut pemuda ini agaknya asap dari Hun Chue yang tadi diisapnya dan baru sekarang ia keluarkan. Hang Kin dan Goh Willian kaget sekali, hendak mengelap namun tidak keburu. Met mereka terasa pedas tak dapat dibuka dan bau yang amat keras menyesakan pernapasan mereka. Asap beracun, awas seru Hwa Tian Hwesu yang cepat mendekap hidung dan mulutnya, sedangkan tangan kirinya menggerakkan tongkat. Juga Li Hwa sudah mencabut pedang sambil mengeluarkan dua butir pil merah. Sebutir ia masukkan ke dalam mulut, yang sebutir lagi ia berikan kepada Hwa Tian Hwesu. Hwa Tian Suhau, simpan ini di mulut dan mari kita gempur iblis cilik ini akan tetapi, Chuikong benar-benar hebat. Ia menyemburkan terus asap putih itu memenuhi ruangan dan lengan manusia dengan ularnya itu mulai ia gerakan menyerang Hwa Tian Hwesu yang berada di mukanya. Oh Beng Sin berseru, pemuda jahat sekali, kau mampus di tanganku orang Si O, pedangnya diayun dan karena kebetulan berdiri di belakang Chuikong ia langsung menyebetkan pedang ke arah kepala pemuda itu sekuat tenaga. Akan tetapi tanpa menoleh Chuikong menyebetkan tangan kering itu ke belakang untuk menangkis dan... Oh Beng Sin memekik nyaring lalu reboh, tewas tergigit tular putih yang amat berbisa. Sementara itu, Hui Lian dan Hang Kin masih terhuyung-huyung dan mundur sambil batuk-batuk. Baiknya ada Hwa Tian Hwesu dan Li Hwa A yang sudah memutar senjata menyerang Chuikong sehingga pemuda ini terhambat gerakannya. Kalau tidak ada pertolongan ini, tentu dengan mudah Chuikong dapat menyerang suami istri yang sedang repot ini. Asap yang disemburkan oleh Chuikong memang asap berbisa yang amat berbahaya. Meto hanya terasa pedas saja kalau terkena akan tetapi siapa yang menyedot asap ini, paru-parunya akan keracunan dan keadaannya berbahaya sekali. Chuikong seridiri sudah mempergunakan obat penawar maka ia tidak terpengaruh oleh asap ini. Selain asapnya yang berbisa, juga Hun Chui di tangan pemuda itu adalah sebuah senjata yang luar biasa lihainya dipergunakan untuk menotok jalan darah. Kepandaian Chuikong dalam mempergunakan senjata istimewa ini amat tinggi. Ditambah lagi dengan senjata aneh berupa dengan manusia dengan ular berbisa, benar-benar Chuikong merupakan lawan yang amat tangguh. Bahkan pengeroyokan Li Hwa dan Hwa Tian Huasyo tak dapat mendesaknya. Sebaliknya, Chuikong tidak mau menghabiskan seluruh perhatiannya untuk dua orang lihai ini. Kedatangannya untuk membunuh ayah ibu Tiang Bu sebagai perbuatan balasan dari serabuan Tiang Bu ke Ui Tiok Lim Latau bahwa setelah Tiang Bu tidak mau mengaku Kong Ji sebagai ayah bahkan memusuhinya, tentu Tiang Bu amat sayang kepada ayah bunda angkatnya ini. Dan menghadapi Tiang Bu sendiri adalah berbahaya dan sukar karena Tiang Bu amat lihai, jalan satu-satunya yang paling mudah dan terbaik untuk membalas dendam hanyalah mencelakai ayah bunda angkat Tiang Bu yang berada di Kim Buntu ini. Oleh karena itulah, ia menangkis serangan-serangan Li Hwa dan Hwa Tian Huasyo sambil menghambur-hamburkan asap beracun, kemudian berusaha keras untuk menyerang dan mendesak Hang Kindap Hwi Lian yang masih belum dapat membuka mati dan masih kebigungan di pojok ruangan. Li Hwa maklum akan maksud ini, demikian pula Hwa Tian Huasyo. Maka dua orang ini yang merasa amat khawatir akan keselamatan suami istri terus mendesak Cui Kong sambil melindungi mereka, sungguh pun amat sukar bagi mereka usaha ini karena mati mereka sendiri terasa pedas-pedas dan sudah mengeluarkan air macu karena pengaruh asap beracun. Cui Kong mempercepat gerakan lengan manusia dan Hun Cui-nya. Kepandainya memang masih lebih tinggi daripada kepandain Li Hwa dan Hwa Tian Huasyo, maka sedikit demi sedikit ia mulai dapat mendekati Hang Kindap Hwi Lian. Keselamatan suami istri Kim Bun Chu ini benar-benar terancam bahaya maut. Asap beracun yang keluar dari Hun Cui-Cui Kong itu benar-benar amat berbahaya. Karena Hang Kindap Hwi Lian tadi berdiri di depannya, maka asap yang disemburkan itu tepat memasuki mati suami istri ini dan membuat mereka sukar membuka mati yang amat pedas rasanya. Hwa Tian Huasyo sudah mempunyai pengalaman luas. Ia dapat menduga atau mengira-ngira bahwa tentu Tiang Bu telah membuat sakit hati Kong Ji dan Cui Kong. Maka sekarang pemuda ini datang hendak membalas dendam kepada ayah bunda Tiang Bu. Maka sambil menggereng kakek gundul ini mengayun tongkatnya menyerang pemuda itu agar jangan sampai mencelakai Hang Kindap Hwi dan istrinya. Akan tetapi dengan enak saja Cui Kong meloncat maju, Hun Cui-nya menangkis tongkat dan lengan kering yang dipegangnya menyambar. Krak jari-jari tangan lengan kering itu tepat menghantam meleher hawe Atian Huasyo. Dunia menjadi gelap di depan mati Huasyo. Semua kesadarannya masih membuat ia lekas-lekas melempar diri ke belakang. Ia bergulingan di atas lantai dan bingsan baiknya ia tadi melempar diri ke belakang kalau tidak, tentu ular putih yang melingkar di lengan itu akan menggiginya dan kalau hal ini terjadi, nyawanya tentu sudah melayang. Iblis keji, rasakan pembalasan kuli Hwa menjerit marah dan pedangnya yang berubah menjadi segunduk sinar hijau menyambar-nyambar bagaikan agak mengamuk. Cui Kong kewalahan juga menghadapi ilmu pedang yang lihai ini, maka terpaksa untuk sementara meninggalkan Hong Kin dan Hui Lian, mencurahkan perhatiannya menghadapi serangan lihawe A. Setelah ia melawan dengan sepenuh tenaga, baru ia dapat membendung gelombang serangan sinar hijau itu. Sementara itu, biarpun matanya sukar dibuka lama-lama, Hui Liao dan Hong Kin dapat menangkap suara pertempuran itu dan tahu bahwa Au Beng Sin dan Hwa A. Tian Huo Siu sudah roboh oleh pemuda lihai itu. Mereka menjadi nekat. Dengan metode paksa terbuka, Hui Lian menerjang dengan pedangnya. Hong Kin juga demikian, menyerang mati-matian membantu lihawe A. Adik Hui Lian, jangan dekat anda seru-seru lihawe A. Biar aku menghadapi setan ini. Nyonya ini maklum bahwa kedatangan Cui Long adalah hendak membunuh suami istri ini dan melihat keadaan mereka, sukar untuk mengalahkan Cui Kong. Kalau saja mati suami istri ini tidak terpengaruh asap beracun, tentu mereka bertiga dapat menandinginya, akan tetapi keadaan sekarang lain. Amat berbahaya kalau Hong Kin dan Hui Lian maju. Akan tetapi mana suami istri yang berjiwa gagah itu mau mundur membiarkan lihawe A. Seorang diri menghadapi musuh yang tangguh. Lihawe A hendak menolong mereka tanpa memperdulikan keselamatan nyawa sendiri, mereka juga tidak akan mundur, tidak takut mati dalam menghadapi musuh membantu lihawe A. Hahaha, ayah bunda Tiang Bu, si keparat ternyata tidak seberapa. Haha Cui Kong mengejek sambil memutar dua senjatanya yang aneh. Sebetulnya ilmu kepandayan Hong Kin tidak rendah. Apalagi Hui Lian. Nyonya ini adalah adik seperguruan dari Liok Kong Ji sendiri. Ilmu pedangnya lihawe bukan main. Akan tetapi, kini mereka tidak dapat bergerak leluasa karena matah, terasa sukar sekali dibuka terus. Dan yang mereka hadapi adalah Liok Cui Kong, seorang pemuda gemblengan yang amat luar biasa ilmu kepandayannya. Selain mendapat petunjuk dari Liok Kong Ji sendiri, juga pemuda ini adalah murid dari Latian Tung Chun Gitosu. Hui Lian marah bukan main. Sambil menggertak gigi ia membuka matanya yang pedas itu lebar-lebar. Kemudian ia menggerakkan pedangnya dari atas ke bawah lalu membalik dengan mendadak dimiringkan dengan gerakan menyerong dan ujungnya membuat lingkaran-lingkaran. Inilah gerakan yang disebut Hui Inci Tian, awan mengeluar kau kilat, sebuah gerakan tipu dalam ilmu pedang pakai kiam sut. Hebatnya bukan kepalang. Tidak percuma Hui Lian menjadi putri pendekar besar Gou Chiang Li. Cui Kong benar-benar terkejut. Baru terbuka matanya bahwa dua orang suami istri yang secara menggelap telah ia serang dengan asap ini adalah ahli-ahli pedang yang lihai. Cepat ia meninggalkan liha wa, menggunakan tongkatnya menangkis sinar pedang yang menyambar-nyambar leher dan kepalanya. Plaat tongkatnya menempel pada pedang dan tak dapat ditarik kembali karena tiba-tiba pedangnya itu diputar cepat sehingga tongkatnya turut berputaran. Mampuslah kau, bedabah Hui Lian membentak sambil memukul dengan tangan kirinya ke arah pusar lawannya. Pukulan ini juga bukan serangan biasa, melainkan gerakan Hai Tilak Lian menyelam ke laut mengejar naga dari ilmu silat Tian Hang Chiang Hawat peninggalan ayahnya. Keistimewaan pukulan ini ialah dilakukan dalam keadaan tak tersangka-sangka dan luar biasa cepat datangnya. Sebelum Cui Kong sempat mengelak atau menangkis, pukulan sudah sampai di pusarnya. Pemuda itu pasti akan terjungkal mampus kalau saja tenaga luang dari Hui Lian lebih besar lagi. Sayangnya, tenaga dalam nyonya itu masih kalah jauh oleh Cui Kong. Pemuda ini dengan muka pucat cepat merendahkan diri sehingga pukulan itu tidak mengenai pusarnya, melainkan mengenai dada. Ia mengerahkan sinkangnya menyambut datangnya pukulan, akan tetapi berbarang mengerjakan lengan kirinya ke arah leher Hui Lian. Dada Cui Kong terpukul dan pemuda itu terhuyung mundur dengan muka pucat, akan tetapi Hui Lian mengeluh perlahan dan roboh dengan pedang masih di tangan. Ternyata bahwa leher nyonya perkasa ini telah terpagut tular putih yang melingkar di pergelangan lengan kering itu dan dalam sekejap saja racun ular telah menjalar ke seluruh tubuhnya. Sungguh sayang nyonya yang perkasa ini terpaksa harus melepaskan napas terakhir dalam tangan Liu Cui Kong. Hang Qin mengeluarkan seruan kaget dan marah bukan main. Ia menubruk maju dan menukan pedangnya secepat kilat. Gerakannya ini sudah bukan gerakan menurut ilmu pedang lagi yang selain mengandung sifat menyerang selalu ada sifat melindungi diri. Serangan Hang Qin kali ini sama sekali tidak mengandung unsur penjagaan diri, 100% menyerang dengan nekat dan cepat sekali. Menghadapi kenekatan seorang ahli pedang seperti Hang Qin, betapapun lihai adanya Cui Kong tetap saja ia tidak keburu mengelak. Hampir saja lehernya tertembus pedau kalau saja ia tidak sempat membuang diri ke kanan sehingga hanya kulit leher dan pundaknya yang terkena pedang sampai mengeluarkan darah banyak sekali. Marahlah Cui Kong, dengan sepenuh tenaga lengan kering itu disabatkan kepada Li Hwa yang sudah mendesaknya lagi, sedangkan Hun Cui-nya ia pukulkan ke depan menghantam kepala Hang Qin. Hang Qin mencoba untuk menangkis pukulan ini dengan pedangnya, namun ia kalah tenaga. Benar Hun Cui dapat tertangkis, akan tetapi melesat dan dengan tepat mengenai pinggir kepala di atas telinga. Perak tanpa mengeluarkan keluhan. Tubuh Hang Qin terguling dan bergelimpangan di dekat jenazah istrinya, tak bernyawa lagi. Iblis terkutut. Mari kita mengadu jiwa seruli Hwa marah sekali dan kedua matanya bercucuran air matem melihat nasib dua orang sahabat baiknya itu. Pedangnya mendesak dan kemarahannya membuat gerakannya lebih hebat daripada biasanya. Juga kini tangan kirinya sudah mengeluarkan Shang Zhou Qian, jarum rumput hijau, siap untuk menyerang lawan tangguh itu dengan senjata rahasianya yang sudah hamat terkenal itu. Cui Kong tertawa bergelak. Girang sekali hatinya dapat menewaskan Cho Ahang Qin dan Go Hui Lian. Himpas sudah sakit hatinya terhadap Tiang Bu yang dalam penyerbuan Uliok Lim telah menewaskan banyak kawan dan merusak bangunan itu semau-maunya. Hahaha, Tiang Bu. Aku ingin melihat mukamu kalau kau melihat tayah ibumu menggeletak tak berfernyawa oleh tanganku. Hahaha sambil tertawa-tawa Cui Kong melawan Li Hwa. Memang ilmu kepandayan pemuda ini hebat sekali, bahkan Li Hwa masih bukan tandingannya. Ular di lengan kering itu terus-menerus mengancam, membuat Li Hwa tak dapat mendesaknya. Sebaliknya, Nyonya yang terkenal dengan julukan Hui Eng Nyocu ini sekarang terpaksa mundur selalu untuk menghindarkan sepasang senjata aneh dari lawannya yang masih muda. Hahaha, Nyonya manis, kepandainya boleh juga. Akan tetapi cuan mudamu tak boleh kau pandang rendah. Nah, terima serangan ku Hun Cui mautnya bekerja cepat sekali. Li Hwa masih menangkis dengan pedangnya dengan maksud mematahkan Hun Cui itu dengan Xiang Leong Kiam. Namun, Hun Cui di tangan Cui Kong itu terbuat dari bahan yang amat keras. Hun Cui terpental, akan tetapi bukan terpental membalik, melainkan menyerong ke atas dan tahu-tahu Hun Cui itu telah berhasil mengetuk pundak kiri Li Hwa. Nyonya ini terhuyung sambil memegangi pundaknya. Cui Kong tertawa terbahak-bahak sambil melompat keluar karena pada saat itu di luar rumah terdengar amat banyak orang-orang penduduk PU Lau Kim Ban Yo yang datang tertarik oleh ribut-ribut di dalam. Li Hwa menggigit bibirnya, melepaskan pedang dan tangan kanannya yang masih dapat segerakan lalu menghujankan Xiang Jou Kiam ke arah bayangan Cui Kong. Namun percuma saja. Cui Kong gesit sekali gerakannya dan sebentar sudah menghilang melalui atas genteng. Hanya suara ketawanya yang bergema menyeramkan. Ketika penduduk datang menyerbu ke dalam mereka hanya dapat menolong para korban keganasan Liok Cui Kong Putera angkat Liok Kong Ji yang telah mewarisi kekejaman ayah angkatnya. Pada suatu pagi yang indah di kaki pegunungan Tapiesan, mata hati sudah naik tinggi dan pagi hari itu benar-benar indah. Di pinggir jalan, para petani sibuk BKRJA di sawah ladang di mana batang-batang padi sudah satu kaki tingginya, hijau segar bergoyang-goyang tertiup angin seperti penari-penari bergerak lincah. Para petani bekerja riang dan digembirakan oleh harapan panen baik. Burung-burung berterbangan, diteriaki dan disoraki, ditakut-takuti oleh para petani yang amat membenci mereka. Biarpun barang padi belum berbuah, namun para petani sudah benci melihat kedatangan burung-burung ini. Sebagian besar para petani mencabut-cabuti rumput liar yang tumbuh di sekitar padi. Sebagian pula mengatur perairan agar sawah mereka tidak kekurangan air. Dari arah utara kelihatan seorang gadis menuntun seekor kuda tinggi besar. Gadis ini sampai turun dan kudanya dan berjalan kaki agar dapat lebih menikmati pemandangan alam indah di pagi cerah itu. Pakaian gadis ini sederhana saja, rambutnya yang hitam dibiarkan tergantung ke belakang tunggung, diikat pita di tengah-tengah. Namun kesederhanaannya tidak menyembunyikan kecantikannya yang menawan hati. Gadis ini manis benar, usianya paling banyak 19 tahun. Pada wajahnya yang manis dan halus itu terbayang kegagahan, terutama sekali terpancar dari pasang matanya yang tajam. Memang tidak sukar menduga bahwa dia adalah seorang gadis kangow yang memiliki kepandaya ilmu silat. Seorang gadis muda melakukan perjalanan seorang diri, membawa seekor kuda yang kelihatan liar dan tinggi besar sudah barang tentu gadis itu bukan sembelarang wanita. Tanpa memiliki kepandayan, mana seorang gadis seperti dia berani menunggang kuda setinggi itu. Darah manis ini bukan lain adalah Li Cheng, putri Bektau Tiawong Li Kong. Usianya 18 tahun dan semerjak ceng-ceng dikalahkan oleh tiang bu dahulu ketika ia berusia 15 tahun, gadis ini melatih diri dengan tekun sehingga ia mewarisi kepandayan ayah bundanya, juga ia kini telah dapat mewarisi isi kitab Patsian Juthun yang didapat oleh ayahnya dari Ome Isan. Kepandayannya sudah meningkat tinggi sekali, akan tetapi wataknya masih tetap seperti dulu gembira, lincah dan galak. Seperti telah dituturkan di bagian depan, 3 tahun yang lalu pernah ia bertemu dengan tiang bu dan kedua orang tuanya malah sudah menetapkan untuk menjodohkan dia dengan tiang bu. Akan tetapi ceng-ceng dengan tegas menolak perjodohan itu, berkali-kali kedua orang tuanya mendesaknya, namun tetap saja ceng-ceng tidak mau. Akhir-akhir ini, ayah bundanya mengalah dan ayahnya berkata gemas. Ceng-ceng, kau sekarang sudah berusia 18 tahun dan ayah bundamu sudah ingin sekali mempunyai anak mantu. Dalam pandangan kami selin tiang bu, di mana lagi ada pemuda yang patut menjadi sisianmu diukur dari kepandayannya. Apakah kau tidak kecewa kalau mendapatkan pemuda yang kepandayannya rendah? Kalau kau selalu menolak untuk menikah, habis kau. Hendak-hendak menanti sampai berusia berapa biar aku berusia sampai 100 tahun tak menikah, apa sih salahnya, ayah? Apakah pernikahan itu suatu keharusan hidup sudah tentu? Ceng-ceng kata ibunya marah. Bagaimana kau masih bertanya lagi ehem, begini, ibu. Kalau memang betul ini suatu keharusan, siapakah gerangan yang mengharuskan memang Ceng-ceng sebagai anak tunggal semenjak kecil dimanjakan dan sudah biasa berdebat dengan ayah bundanya? Yang mengharuskan siapa bentak ibunya gemas? Kau, kau memang anak terlalu manja, karena tidak bisa menjawab, Nyonya Likong hanya bisa menunjuk-nunjuk muka anaknya dengan telunjuknya. Ceng-ceng seorang manusia harus mengalami tiga kejadian. Pertama lahir, kedua kawin, ketiga mati. Orang terlahir pasti akan mati dan matinya itu baru sempurna kalau dia meninggalkan keturunan. Kalau tidak kawin, bagaimana bisa meninggalkan keturunan? Salah satu di antara sifat-sifat tidak berbakti yang paling penting adalah tidak punya keturunan. Kalau kau tidak ingin disebut anak putau, anak durhaka, kau harus memilih jodohmu agar ayah bundamu dapat menikmati kebahagiaan menimang cucu, merah wajah Ceng-ceng mendengar kata-kata ayahnya yang diucapkan dengan tenang namun sungguh-sungguh ini. Akan tetapi, ayah, bantahnya berkepala batu, kalau aku tidak suka, masa aku harus dipaksa akan datang saatnya timbul rasa suka kalau kau sudah bertemu dengan jodohmu. Kau menolak seorang pemuda seperti Tiang Bu, yang kau cari orang macam apakah dengan kepala tunduk Ceng-ceng menjawab perlahan, dia harus memiliki kepandayan lebih tinggi daripada kepandayan ku, dia harus gagah perkasa, harus berbudi mulia, dan dia harus berwajah tampan. Lebunya menggeleng-geleng kepala, akan tetapi likong tertawa. Semua wanita tentu saja mencari suami begitu. Akan tetapi kau lupa sedikit, Ceng-ceng anakku yang manja. Yang harus diutamakan adalah sifat jujur dan setia. Tiang Bu memiliki kejujuran, juga dia seorang yang memiliki kegagahan dan kesetiaan. Memang harus aku nyatakan bahwa dia tidak tampan. Akan tetapi jangan kau ngukur watak manusia dari tampangnya. Banyak sekali laki-laki yang kelihatan gagah, tampan dan mulia, padahal semua itu palsu belaka. Aku amat khawatir kau akan terpikat oleh macam itu. Ceng-ceng. Sekali lagi kuna sehatkan, jangan kau terlalu percaya kepada wajah tampan. Ceng-ceng gam saja, akan tetapi di dalam hatinya ia tetap berkeras bahwa dia hanya kawin dengan seorang pemuda yang tampan, ganteng dan mendatang kian rasa suka di dalam hatinya, tidak seperti tiang bu yang berhidung pesek berbibir tebal. Semenjak kecil Ceng-ceng memang suka pergi bermain-main sampai jauh. Setelah dewasa dan kepandainya tinggi dia seringkali pergi jauh ke kota lain sampai berhari-hari. Ayah bundanya memulahkannya saja. Pertama agar gadis itu bertambah pengalaman serta pengetahuannya, kedua siapa tahu kalau di kota lain bertemu jodohnya. Demikianlah, pada pagi hari itu Ceng-ceng juga sedang melakukan perantauannya. Ia mendaki bukit apiyesan dan kini sedang berada dalam perjalanan pulang. Tertarik oleh keindahan alam dan kesibukan para petani, gadis ini melompat turun dari kuda, lalu berjalan perlahan menuntun kudanya yang besar dan bagus itu. Ceng-ceng memang semenjak kecil suka akan keindahan. Kepada orang tuanya ia selalu minta apa-apa yang serba indah. Pakaian sederhana yang dipakainya itu hanya untuk menutupi pakaian indah dan mewah yang tersembunyi di dalamnya. Ia selalu menutupi pakaiannya yang indah apabila melakukan perjalanan, pertama-tama untuk menjaga agar pakaiannya yang indah tidak menjadi kotor terkena debu, kedua kalinya agar jangan menarik perhatian orang-orang jahat. Kudanya pun kuda mahal, kuda pilihan yang amat kuat. Ceng-ceng berdiri di pinggir sawah dan tersenyum gembira melihat dua orang anak laki-laki berusia 6-7 tahun mengejar-ngejar burung. Memang amat nakal burung-burung kecil berdada kuning itu. Digebah dari sini turun di sana, diusir dari sana hingga di sini. Burung yang berkelompok itu seakan-akan tahu bahwa yang mengusir mereka hanya dua orang bocah maka sengaja menggoda dan mengejek. Dipermainkan oleh burung kecil ini, dua orang bocah cilik itu marah-marah. Mereka berteriak-teriak dan menyambitkan batu. Awas kalian, perampok-perampok kecil. Kalau terjatuh ke dalam tanganku, kau tentu akan kucabuti bulumu, kupuntir batang lehermu, kupanggang sampai kuning kata seorang anak. Setan-setan kelaparan memaki anak kedua. Kami bersusah payah bekerja, ayah dan kerbau meluku, ibu menanam, aku membersihkan rumput, kami menunggu panen dan kalian ini seran-seran selalu mengganggu. Enyah keparat bocah-bocah itu lari ke sana kemari sambil memaki-maki. Kami makan tak pernah memakai daging, kalau kami dapat menangkapmu, kami makan kepalamu melihat bocah-bocah ini dan para petani yang sepagi itu sudah bekerja keras dan rajin di sawah ladang, timbul pikiran di dalam kepala ceng-ceng bertapa sukarnya orang bekerja untuk menghasilkan bahan makanan. Dia setiap hari makan nasi akan tetapi belum pernah bekerja di ladang untuk menwai padi, apalagi meluku dan mencangkul. Alangkah senangnya orang kota, hidup mewah dan setiap hari makan nasi dari padi terbaik. Sebaliknya para petani yang setiap hari semenjak pagi buta sampai malam gelap bekerja membanting tulang memeras keringat di sawahnya, hidup serba kurang dan miskin. Ceng-ceng membungkuk, mengambil segenggam pasir, menanti sampai kelompok burung dada kuning itu terbang lewat tangannya digerakan, pasir menyambar mekar jala dan belasan ekor burung runtuh ke atas tanah, sisanya terkejut dan terbang jauh-jauh. Dua orang bocah itu memandang dengan metel, terbelalak lebar dan mulut bengong, kemudian melihat burung-burung bergeletakan di atas tanah, mereka bersorak-sorak girang dan berlari-lari menghampiri untuk mengambil bangkai burung-burung itu. Hebat, timpukan yang lihai sekali dengan suara halus memuji. Ceng-ceng cepat menengok dan melihat seorang pemuda tampan lewat di atas jalan itu. Pemuda ini berpakaian seperti seorang ahli silat, akan tetapi sikap dan gerak-geriknya halus seperti seorang pelajar. Ketika ceng-ceng menengok, pemuda itu mempercapat langkahnya dan sebentar saja sudah jauh. Ceng-ceng tertarik. Sikap pemuda itu gagah bukan main, juga wajahnya amat tampan, agaknya seorang pendekar perantau. Di pinggangnya terselip sebatang bambu kecil, bukan pedang. Biarpun amat tertarik dan ingin tahu siapakah gerangan pemuda itu dan sampai di mana kelihayannya, namun sebagai seorang wanita tentu saja ceng-ceng tidak berani menegur. Apalagi pemuda itu sudah pergi jauh dan sebentar saja bayangannya lenyap di tikungan jalan sebelah selatan. Gadis itu lalu melanjutkan perjalanannya, melompat ke atas kuda yang dilarikan ke selatan. Ia hendak mencari ayah bundanya yang berada di kota Kiyotiang yang terletak di dekat Telaga Poyang. Perjalanan masih jauh, makan waktu dua hari lagi. Malam hari itu ceng-ceng tiba di sebuah dusun yang cukup ramai. Ia bermalam di rumah perginapan, memberikan kudanya kepada pelayan sambil memesan. Beri makan dan minum secukupnya pada kudaku ini dan masukkan dalam kandang yang baik dan terlindung dari angin malam. Jaga dia baik-baik besok ku beri hadiah, pelayan itu mengangguk-angguk lalu menuntun kuda besar itu ke samping hotel. Lewat tengah malam, ceng-ceng terkejut bangun dari tidurnya ketika pintu kamarnya digedor orang. Sio Chia, Sio Chia, bangunlah. Kuda itu dilarikan orang ceng-ceng mendengar suara kaki kuda berderap lewat di depan hotel. Dengan cepat ia melompat turun, menyambar pedangnya lalu menerjang pintu luar. Begitu mendadak dan cepat ia membuka pintu sehingga pelayan yang melaporkan tentang kehilangan kuda dan tadinya berdiri di luar pintu, terjengkang tunggang langgang ketika pintu dibuka. Akan tetapi ceng-ceng tidak memperdulikannya lagi, terus saja melompat keluar dan lari mengejar ke arah suara kuda melarikan diri ke barat. Malam itu baiknya terang bulan, dan ternyata malam sudah larut sekali dan sudah menjelang fajar. Ceng-ceng memiliki ginkang yang tinggi warisan dari ayah bundanya. Kalau hanya kuda biasa saja yang dilarikan orang, kiranya ia masih akan sanggup menyusulnya, akan tetapi kudanya yang di E. Kuri ini bukanlah kuda biasa, melainkan kuda pilihan dari utara yang sanggup lari seribuli sehari semalam. Maling kuda pengecut Jahanam. Berhentilah kalau kau memang jantan teriak ceng-ceng sambil mengerahkan tenaga dalamnya agar suaranya terdengar jauh. Akan tetapi pencuri kuda itu bahkan membalapkan kudanya dan hanya suara ketawanya terdengar dari jauh. Diam-diam ceng-ceng terkejut naklum bahwa pencuri kudanya itu bukanlah pencuri biasa. Orang yang suara ketawanya dari tempat sejauh itu dapat terdengar, tentu memiliki iwakang tinggi. Ia memperepat larinya, akan tetapi percuma saja. Makin lama derap kaki kuda makin menghilang berikut bayangan kuda. Ceng-ceng membanting-banting kakinya dengan gemas ketika ia berdiri di luar sebuah hutan. Ia tidak tahu kemana pencuri itu melarikan kudanya. Dengan hati mendongkol sekali ceng-ceng berjalan terus sampai pagi. Ia keluar dari hutan dan mengambil keputusan untuk mencari terus kudanya yang hilang sebelum pergi menyusul ayah bundanya. Ia merasa penasaran sekali kalau belum mendapatkan kembali kudanya, terutama sekali kalau belum memberi hajaran kepada pencuri kuda yang kurang ajar itu. Tiba-tiba ia mendengar ringkikan kuda dari arah kiri. Girangnya bukan main karena ia segera mengenal suara kudanya. Biarpun sudah letih karena bangun pada tengah malam tidak tidur lagi, ia segera lari ke arah kiri dengan cepat. Dan betul saja ia melihat kudanya sedang makan rumput di bawah pohon dilepas begitu saja. Dengan beberapa kali lompatan ceng-ceng sudah tiba di dekat kudanya dan segera ia memegang kendalinya. Dan pada saat itu baru ia melihat bahwa tidak jauh dari situ, di atas baru-baru besar, duduk seorang pemuda tampan yang bersila dan sedang bersama di. Pemuda ini bukan lain adalah pemuda yang memujinya kemarin ketika ia menyambit burting burung dengan pasir. Peniuda itu meramkan mata bibirnya agak tersenyum, tampan sekali, kedua tangan di depan dada dan sebatang bambu yang ternyata adalah huncue terselip di pinggangnya. Sampai lama ceng-ceng berdiri memandang, kemudian ia menjadi marah. Tentu pemuda ini yang telah mencuri kudanya. Ia melepaskan kendali kudanya, melangkah maju mendekati pemuda itu sambil membentak. Pencuri kuda kurang ajar. Turunlah kau menerima hajaran pemuda itu membuka matanya memandang kepada ceng-ceng dengan mece bersinar dan bibir tersenyum. Nona, kau memaki siapa tanyanya, suaranya halus, sikapnya sopan. Memaki kau, siapa lagi? Kau pencuri kuda hina, turunlah kalau kau mempunyai kepandaian dilolosnya pedang dari pinggangnya dan gacis ini siap untuk menyerang. Pemuda itu tersenyum tenang. Nona, aku cuikong selamanya tidak pernah mencuri kuda. Harap kau dapat memperbedakan antara pencuri kuda dan orang baik bal. Memang pemuda ini bukan lain adalah liok cuikong. Setelah berhasil membunuh Cho Ahang Kin dan Go Willian, pemuda ini lalu melakukan perjalanan ke selatan menuju ke tempat tinggal ayah angkatnya yang baru, yaitu di sebuah pulau di pantai selatan, mendekati lotian Tung Chu Ge Ito Su yang juga melarikan diri ke selatan setelah di utara ia tidak diterima baik oleh jengis kan. Kau betulan sekali di tengah jalan ia melihat ceng-ceng. Sebagai seorang pemuda matuk kerarjang yang bejat moralnya, tentu saja melihat seorang darah cantik seperti ceng-ceng hati cuikong tergorcang hebat. Akan tetapi, melihat sikap dan gerak gerik ceng-ceng, pula menyaksikan kepandayan gadis ini, timbul perasaan aneh dalam diri cuikong. Berbeda dengan perasaan kalau melihat gadis-gadis lain ia amat tertarik dan timbul kasih sayang. Inilah agaknya cinta yang bersemi di dalam hatinya, oleh karena manusia bagaimana jahat pepun sekali waktu akan jatuh hati kepada seorang tertentu. Ini pula sebabnya maka cuikong tidak mau bermain kasar. Ia sengaja mencari kuda nona itu dan sekarang menanti di sini, siap mencari alasan baik untuk berkenalan. Ceng-ceng mengerutkan alisnya mendengar jawaban pemuda itu. Ia tidak mengenal nama cuikong, dan ia ragu-ragu apakah ucapan itu betul. Bagaimana kau bisa bilang bukan pencuri kuda kalau kudaku hilang dari rumah penginapan, dibawa orang pada tengah malam, terus ku kejar di sini dan ku dapatkan kuda itu berada di sini bersamamu. Bagaimana kau bisa menyangkal cuikong mengangguk-angguk berkata, masih tersenyum memikat hati. Memang ada kuliah tadi seorang laki-laki membalapkan kuda lewat dekat ini. Karena curiga melihat orang pagi-pagi membalapkan kuda yang besar dan indah, aku menegurnya. Akan tetapi orang itu malah mengayun pecut menyerangku. Aku menangkap pecutnya dan membetotnya sehingga orang tidak punya guna itu roboh terjungkal. Dua kali ia menyerangku lagi akan tetapi dua kali ia terjungkal lalu melarikan diri. Kuda itu ia tinggalkan dan kuda baik ini ternyata tidak mau pergi. Nah, aku sudah memberi keterangan, apakah kau masih hendak memaki aku sebagai maling kuda ceng-ceng memang seorang gadis lincah pandai berdebat. Mendengar penuturan ini ia menjawab, enak saja kau mendongeng. Apa buktinya kebenaran dongenganmu itu dan siapa bisa bilang kalau kau tidak membohong nona, ada dua sebab kuat yang menjelaskan bahwa aku bukan pencuri kuda. Aku sudah menyaksikan kepandayanmu, kalau aku yang mencuri, perlu apa aku masih melarikan diri? Kedua, andai kata aku yang mencuri lalu lari ketakutan, perlu apa aku sekarang musti menantimu di sini? Coba kau pikir baik-baik, memang beralasan sekali ucapan ini, akan tetapi perut ceng-ceng sudah menjadi panas. Kalau saja Cui Kong memberi alasan yang kedua saja, ia sudah akan merasa puas dan percaya. Akan tetapi, alasan pertama dari pemuda itu menyatakan bahwa pemuda itu memandang rendah kepadayanya. Cui Kong bilang bahwa dia sudah menyaksikan kepandayan ceng-ceng dan andai kata dia yang mencuri kuda, ia tak akan melari. Bukankah itu berarti bahwa pemuda ini menganggap kepandayan ceng-ceng tidak berapa? Bagus, tidak taunya kau selihat itukah? Boleh, boleh kita coba-coba. Kalau kau betul sudah dapat mengalapkan pencuri kuda, tentu kepandayanmu lebih tinggi daripada aku. Turunlah setelah berkata demikian, ceng-ceng menggunakan kakinya mendorong baru besar yang diduduki oleh Cui Kong. Hebat sekali luwekang nona ini. Batu yang beratnya ada seribu kali ini menjadi miring. Aie aaa, kiranya kau sekuat ini seru Cui Kong, benar-benar terkejut. Tadinya ia hanya melihat gadis itu menimpukan pasir merobohkan banyak burung sekaligus. Kepandayan ini indah, akan tetapi belum menunjukkan bahwa gadis itu seorang ahli silat tinggi. Melihat usianya yang begitu muda, Cui Kong menganggap gadis itu tentu tidak sedemikian hebat. Akan tetapi dorongan kaki pada batu besar tadi benar-benar mendemonstrasikan tenaga yang hebat dan kepandayan yang tinggi. Sementara itu, ceng-ceng juga kagum melihat tubuh yang tadinya bersilah di atas batu, kini, melayang turun dalam kedudukan masih bersilah seakan-akan pemuda itu pandai terbang. Padahal ini pun demonstras ginkang yang hebat dari Cui Kong, yang mempergunakan ujung-ujung jari kakinya menotol batu di bawahnya sehingga tubuhnya dapat mencelat turun. Ketika tiba di tanah, kedua kakinya dilepas sehingga ia jatuh berdiri dengan ringan dan tenang. Ceng-ceng bersiap-siap, ia mengandalkan ilmu silatnya Pak Sian Jutbun, sama sekali tidak mengira bahwa pemuda di depannya ini pun ahli dalam ilmu silat itu. Soalnya begini, seperti telah diceritakan dahulu, kitab Pak Sian Jutbun yang tadinya terjatuh ke dalam tangan Pak Tau Tia Wong Lee Kong dan diberikan ceng-ceng, telah dirampas oleh Hachui Lin dan Cui Kim dan akhirnya terjatuh ke dalam tangan Liu Kong Ji. Akan tetapi sebelum terjatuh ke dalam tangan Liu Kong Ji, Cui Kong sudah mencuri liat dan otaknya yang cerdas dapat menghafal isinya dan diam-diam ia pun mempelajari ilmu silat ini. Oleh Liu Ko NG Ji kitab itu bahkan dijadikan bahan untuk mengatur barisan bambu Biu Itiok Ling, yang makin disempurnakan ilmu dari kitab ini. Demikianlah ceng-ceng sama sekali tidak pernah menyangka bahwa ia berhadapan dengan tokoh Ui Itiok Ling atau kakak angkat dari dua orang gadis yang mencuri kitabnya dan yang sekarang masih dicarinya itu. Nona, kau betul-betul hendak mengujiku? Boleh, boleh, aku pun ingin sekali tahu sampai di mana tingginya kepandayanmu. Akan tetapi harap kau ingat bahwa aku betul-betul bukan pencuri kedamu dan kita bertempur hanya sebagai tibu persahabatan saja, jangan banyak cincong. Keluarkan senjata mu seru ceng-ceng. Gadis ini belum tahu sampai di mana tingkat kepandayan pemuda ini. Biarpun ia tertarik akan ketampanan wajah pemuda ini dan sifat sifainya yang gagah, namun sebelum mengukur tinggi rendah kepandayanya, mana bisa ia menarah penghargaan? Cui Kong mencabut keluar huncuenya menjawab, aku masih muda dan tidak doyan menghisap tembak kau, akan tetapi huncue ini sudah menjadi kawau lama yang selalu melindungiku, inilah senjataku Nona. Kau majulah diam-diam ceng-ceng menjadi agak gembira. Seorang yang mempergunakan senjata begitu aneh, tentu memiliki kepandayan tinggi dan ingin sekali tahu sampai bagaimana tingginya. Lihat pedang serunya dan dengan gerakan manis sekali ia menusuk ke arah tenggorokan lawannya, kemudian pedang diteruskan dengan gerakan memutar ke atas ke bawah sedangkan tangan kirinya ditekuk di depan dada. Sekaligus ujung pedang itu menyerang tiga bagian tubuh yang berbahaya. Melihat gerakan ini, Cui Kong terkejut sekali. Itulah gerakan Cui Sian Sia Chiok, Dewa Arak Mamanah Batu, sebuah gerak tipu dari ilmu silat Pah Sian Juk Bun. Ia cepat memutar huncuenya ke depan tubuh sambil melompat mundur dan berkata, Nanti dulu, Nona. Seranganmu begitu ihai dan ganas, kalau sampai mengenai aku, bukankah nyawaku akan menghadap Giam Kun, Dewa Mautia berkelakar. Ceng-ceng cemberut. Kalau takut pedang jangan bicara sombong aku seorang jantan tulen tidak takut mati, Nona. Hanya aku khawatir akan mati dengan match melek karena penasaran sebelum aku tahu siapa orangnya yang akan membunuhku. Pedang tidak bermata, Nona. Sebelum ada kemungkinan dada ini tergores pedang aku harus tahu siapa gerangan Nona yang gagah persa ini? Kau sudah tahu, namaku Cui Kong. Akan tetapi siapa Nona dan dari aliran manakah namaku Licheng, bukan dari aliran mana-mana. Ayahku Pek Tau Tiawong Likong, Cui Kong pura-pura terkejut girang, padahal di dalam hatinya ia benar-benar terkejut dan cemas. Ia merasa punya dosa terhadap Pek Tau Tiawong Likong karena bukankah Cui Lin dan Cui Kim telah mincuri kitab gadis ini? Dengan air muka kelihatan tercengang girang ia berseru sambil merangkapkan kedua tangan memberi hormat. Aduh, kiranya Lih Yap, pendekar wanita, adalah puteri dari Lilo Chiampo yang mulia. Maaf, maaf, aku yang bodoh tidak tahu dan berlaku kurang hormat. Memang Lih Yap tentu saja tidak mengenal namaku yang terpendam ke dalam lumpur, akan tetapi sebaliknya dari bawah lumpur aku sudah melihat Raja Wali Kepala Putih terbang melayang di angkasa raya. Mendengar pujian yang muluk ini tentu saja hati CNG Cheng merasa senang, akan tetapi ia masih penasaran. Serangain pertamanya tadi ternyata dengan mudah dapat ditangkis oleh Cui Kong, apakah pemuda ini betul-betul akan dapat menangkan dia? Kalau betul demikian, hem, pemuda seperti inilah kiranya yang patut menjadi jodohnya. Merah muka ceng-ceng dengan sendirinya ketika ia berpikir sampai di situ. Sudahlah, tak perlu banyak peradatan ini. Hayo kita selesaikan pibu kita. Cui Kong merasa girang mendengar nona itu menyebut pibu, bukan pertandingan sungguh-sungguh. Maka ia segera bersiap dan berkata, aku yang bodoh sudah esiap menerima petunjuk dari Lih Yap, ceng-ceng tidak mau berlaku sungkan lagi. Pedangnya digerakkan amat cepatnya, menyambar-nyambar bagaikan seekor burung Raja Wali mengamuk. Sinar putih seperti parak bergulung-gulung mengurung diri Cui Kong yang berlaku tenang-tenang saja. Pemuda yang sudah tahu akan kelihayan ilmu Pak Sian Jutbun ini, tidak mau berlaku gugup dan tidak mau mengikuti pergerakan pedang lawan. Kalau dia mengikutinya, akan celakalah dia. Inilah kehebatan ilmu pedang itu yang harus dilawan dengan tenang. Ia hanya memperhatikan sinar pedang menyambar ke arahnya untuk ditangkis dengan huncuinya ilmu silat Cui Kong masih setingkat lebih tinggi daripada gadis ini, juga tenaganya lebih besar. Oleh karena itu ia dapat melayani ceng-ceng dengan baik. Andai kata ia belum mencuri baka kitab Patsian Jutbun, kiranya diatakan dapat menghadapi gadis ini demikian enak. Sedikitnya dia harus mengerahkan seluruh kepandainya untuk mengimbangi. Sebalik nefa, ceng-ceng merasa seakan-akan menghadapi tembok baja yang amat kuat. Biarpun pemuda itu bergerak lambat dan tenang namun kemana saja pedangnya menyerang di situ sudah ada huncui yang menangkis. Dan setiap tangkisan huncui membuat telapak tangan tergetar. Hati CNG Cok ikut tergetar pemuda itu benar-benar lihai. Kiranya tidak kalah lihai oleh Tiang Bu. Akan tetapi dia pernah dikalahkan oleh Tiang Bu dan ia merasa penasaran apakah penutstampan yang lihai ini pun dapat mengalahkannya. Hayokah balas menyerang bentaknya berulang-ulang melihat pemuda itu hanya menjaga diri saja. Mana aku berani jawab cuikong mengambil hati. Tentu saja pemuda ini tidak tahu akan es suara hati gadis ini. Dia tertarik kepada Ceng Ceng dan berusaha mengambil hatinya, ia takut kalau-kalau gadis itu akan merasa terhina dan marah kalau sampai ia mengalahkannya, maka ia hanya mempertahankan diri saja. Tidak taunya gadis ini bahkan menghendaki sebaliknya. Bagaimana tidak berani ini pibu namanya? Hayokah balas, hendak kulihat apa kau mampu mengalahkan aku, aku tidak berani melukaimu nona. Aku tidak mau kau menjadi sakit hati dan marah, jawab cuikong halus sambil menangkis tusukan pedang sehingga lagi-lagi terdengar bunyi tering yang amat nyaring di barengi bunga api berpijar. Bodoh! Kalau pedangku terlepas dari tangan aku menyerah kalah, kata pula Ceng Ceng. Mendengar ini, cuikong cepat menggerakkan huncuenya, kini membalas dengan totokan-totokan berbahaya. Gerakannya cepat sekali karena ia telah mainkan ilmu pedang yang ia pelajari dari gurunya, mengambil dari kitab omeisan yang terjatuh ke dalam tangan lo. Niantung Cung Gitosu, yaitu kitab Soan Hong Kiam Coansi, kitab ilmu pedang angin puyuh. Pedang ini sekarang diganti dengan huncue dan diputar sampai mengeluarkan angin dingin. Sebetulnya, sama-sama kitab dari omeisan kehebatan ilmu yang dimainkan oleh cuikong dengan patsian jutgun yang dimainkan Ceng Ceng itu mempunyai keistimewaan sendiri-sendiri. Namun karena cuikong memangnya menang setingkat, tentu saja permainannya juga lebih lihai dan Ceng Ceng sebentar saja merasa pening. Ia mencoba menangkis dengan pedangnya, akan tetapi pedang itu tertempel huncue dan ikut berputaran dan terlepas dari pegangannya, berpindah ke tangan kiri cuikong. Dengan sikap manis budi dan merendah cuikong memutar pedang itu dan memegang ujungnya. Gagangnya ia angsurkan kepada Ceng Ceng sambil berkata. Karena kurang hati-hati pedangmu terlepas, Nona. Terimalah kembali dan maafkan aku, kiam hoatmu benar-benar hebat sekali. Aku merasa kagum. Ucapan ini dikeluarkan dengan sikap sungguh-sungguh sehingga sama sekali Ceng Ceng tidak merasa diejek. Akan tetapi, TCPS aja mukanya menjadi miras sekali ketika ia nerima kembali pedangnya dan dimasukkannya ke dalam sarung pedang. Dalam ilmu pedang aku telah kalah, akan tetapi aku masih hendak mencoba ilmu silap tangan kosong kata Ceng Ceng. Ia tahu bahwa sikapnya ini keterlaluan. Sudah jelas bahwa ia kalah lihai, tantangannya ini benar-benar boceng li, tidak pakai aturan. Akan tetapi gadis ini memang keras kepala dan pada saat itu ia memang ingin sekali tahu apakah benar-benar pemuda tampan ini lebih lihai daripadanya dalam segala macam ilmu silat. Cui Kong tersenyum. Gadis ini cantik jelita dan keras hati, Putri Pak Tau Tiawong pula. Hem, aku harus dapat minundukannya. Jarang di dunia ini bisa ku dapatkan gadis sehebat ini. Baiklah, Nona. Aku yang bodoh hanya menurut saja atas segala kehendakmu, dan tentu saja aku gerang mendapat petunjuk-petunjuk dari Putri Pak Tau Tiawong yang ternama, lihat pukulan Ceng Ceng terus saja menyerang tanpa mau membuang waktu lagi. Begitu nginyerang ia mempergunakan ilmu silat ciptaan ayahnya, yaitu Pak Tau Kun Huat, ilmu silat Raja Wali Putih. Ayahnya mencipta ilmu silat ini dari gerak-gerak Pek Tau Tiawong, Raja Wali Kepala Putih, peliharaannya. Ketika dua ekor Raja Wali itu pertama kali dipeliharannya dan masih liar, sering kali Likong sengaja mengajaknya bertempur atau ia menyuruh istrinya melayani mereka dan diam-diam ia memperhatikan gerak-gerik mereka. Kelo mereka mengelak, menangkis dan menyerang. Dari latihan inilah pendekar Pantai Timur ini akhirnya berhasil mencipta Pak Tiawong Huat yang merupakan gabungan dari gerak-gerak Raja Wali dicampur gerak-gerak tipu ilmu silat tinggi yang sudah ia pelajari semenjak kecil. Gerakan ceng-ceng amat lincah. Kedua tangannya bergerak-gerak, kadang-kadang mekar seperti sayap Raja Wali, kadang-kadang menotok seperti paruh Raja Wali, tubuhnya menyambar ke atas ke bawah, kedua kakinya kadang-kadang berjungkit, kadang-kadang merendah atau meloncat-loncat tinggi. Pendeknya amat indah dipandang akan tetapi amat berbahaya dihadapi lawan. Bagus sekali. Kau hebat, Nona, berkali-kali Cui Kong mengeluarkan suara pujian bukan hanya sekedar untuk mengambil hati akan tetapi memang ia merasa kagum sekali. Sifat gadis yang lincah jenaka ini memang cocok sekali dengan ilmu silat ini. Dan Cui Kong girang mendapat kesempatan main-main dengan gadis seperti ini, sungguhpun main-main ini dapat membahayakan keselamatannya karena pukulan-pukulan gadis itu ternyata bukan main-main. Tingkat kepandayan Cui Kong memang masih menang setingkat, akan tetapi ia harus berlaku hati-hati sekali kalau tidak mau terkena pukulan yang berbahaya. 100 jurus lewat dan belum juga CNG Ceng dapat mendesak Cui Kong. Sebenarnya kalau Cui Kong mau, ia tentu akan dapat robohkan lawannya ini dalam 100 jurus. Dia sudah banyak mempunyai ilmu pukulan yang aneh-aneh dan beracun. Namun menghadapi Ceng Ceng ia menjadi lemah, tidak tega mencelakainya. Ia ingin merebut hati gadis ini tanpa kekerasan, melainkan dengan kehalusan dan cinta kasih. Di lain pihak, Ceng Ceng makin lama makin kagum terhadap pemuda ini. Belum pernah ia bertemu dengan seorang pemuda demikian pandainya, kecuali Tiang Bu. Ia sudah mengerahkan seluruh kepandainya, tetap saja tidak mampu ia mendesak. Pertahanan pemuda itu kuat seperti baja sehingga semua serangannya membalik. Cui Kong berpikir bahwa kalau dalam pertandingan tangan kosong ini ia mengalahkin gadis itu, mungkin gadis itu akan menjadi tersinggung hatinya dan berbalik membencinya. Harusku beri kesempatan kepadanya supaya kali ini dia menang, pikirnya. Cepat ia menyerang akan tetapi berbalik memberi kesempatan dan lowongan. Sebagai seorang ahli silatia tentu saja Ceng Ceng dapat melihat lowongan ini dan tidak menyianyikan kesempatan baik. Tangan kirinya menyambar ke arah dada yang terbuka dengan pukulan keras, akan tetapi segera kepalanya dibuka dan hanya telapak tangan uya yang mendorong NG sekuat tenaga. Buk Cui Kong terjengkauk dan rejungkir balik ke belakang, sedangkan Ceng Ceng mirasa tangannya kesemutan dan kaku. Bukan main kagetnya dan diam-diam ia menjadi makin kagum karena hal itu membuktikan bahwa tenaga luakang pemuda itu tinggi. Nona lihai sekali. Aku Cui Kong mengaku kalah, kata Cui Kong sambil mengebut-ngebutkan bajunya. Akan tetapi Ceng Ceng bukan anak kecil. Kini ia maklum bahwa pemuda itu sengaja mengalah dan merahlah mukanya. Makin tertatarik hati Nfa, pemuda ini selain gagah perkasa, juga berbudi manis dan pandai merendah. Di lain pihak, Cui Kong hampir menarik kegirangan karena ketika merubah pukulan menjadi dorongan tadi. Ia dapat menduga bahwa sedikitnya gadis itu mempunyai pandangan baik terhadap dirinya dan tidak mempunyai sikap bermusuh lagi. Ah, kau terlalu memuji. Sebetulnya akulah yang kalah dan terus terang saja aku mengakui kelihayanmu, saudara, saudara, Cui Kong namaku, Nona. Kau selalu merendah, Nona li. Sebetulnya saja kepandayan kita setingkat, mungkin aku sedikit lebih kuat, ini tidak aneh karenakah seorang wanita, akan tetapi, dibandingkan dengan ayahmu tentu aku kalah jauh sekali. Sudahlah, tertang kepandayan memang tidak ada batasnya, Nona. Bolehkah aku bertanya, Nona hendak pergi kemanakah aku pergi merantau meluaskan pengalaman, jawab Ceng Ceng E singkat, wajah Cui Kong berseri. Aha, tentu saja begitu. Puteri seorang pendekar tentu ingin pula mengetahui bagaimana keadaan dunia Kang O. Aku pun mempunyai keinginan seperti itu, Nona. Hanya bedanya, kalau ayah bundamu terkenal sebagai pendekar-pendekar besar, adalah aku seorang yatim piatu yang hidup sebatang kara di dunia ini, hanya mempunyai seorang ayah angkat. Akan tetapi, Ceng E kong menarik napas panjang, ayah angkat ini pun hanya menambah beban hidupku. Aku, aku terpaksa lari dari rumahnya, mendengar ucapan terputus-putus dan tidak jelas ini, hati Ceng Ceng tertarik. Kepribadian pemuda itu memang telah menarik hatinya ingin sekali ia mengetahui keadaan pemuda ini. Mengapa tanda tanya? Mengapa kau, lari diam-diam Cui Kong makin gembira? Jelas bahwa Nona ini menaruh perhatian kepada dirinya. Ia harus berlaku hati-hati. Nona ini bukan Nona sembarangan, melainkan puteri dari Petau Kiau Wong Lee Kong. Ia harus menggunakan akal dan siasat untuk mendapatkan gadis yang benar-benar yang benar-benar telah membetul semangatnya ini. Ahaha, kepada orang lain biar mati aku takkan mau menceritakan urusan keluargaku, Nona. Akan tetapi terhadapmu, entah mengapa biarpun baru sekarang bertemu, aku merasa, seakan-akan kita sudah menjadi sahabat baik puluhan tahun lamanya, ia berhenti sebentar untuk melihat bagaimana reaksi kata-katanya yang berani ini, apakah gadis ini akan marah? Tidak, Ceng-Ceng malah menundukkan mukanya yang menjadi kemerahan. Ia menjadi makin berani dan melanjutkan kata-katanya, sebenarnya, ayah angkaku hendak memaksa aku untuk menikah dengan seorang gadis kampungku. Maka aku lari pergi tanpa disengaja Ceng-Ceng tertawa kecil mendengar ini. Ia memandang muka pemuda itu dan bertanya jenaka sudah timbul sifatnya yang jenaka dan lincah. Mengapa lari? Apa dia itu buruk rupa tidak buruk, bahkan cantik menjadi kembang kampungku. Akan tetapi, Nona Li yang baik, bukan seorang gadis cantik yang lemah menjadi idam-idaman hatiku. Gadis itu benar cantik, akan tetapi dia lemah dan bodoha. Kakinya sebesar kepalan tangan, eh bukankah itu baik sekali? Kata orang kaki wanita harus kecil, makin kecil makin baik. Diam-diam ia melirik ke arah kakinya yang biarpun tidak besar dan mungil namun tidak bisa dibilang kecil seperti kaki wanita dusun yang semenjak bayi dibungkus dan diikat. Mana bisa dibilang baik? Kaki kecil bengkok, jalannya terpincang-pincang. Ah, tak sedih aku dekat wanita demikian lemah berpenyakitan. Idaman hatiku, kalau orang buruk rupa dan bodoh semacam aku inilah ku kawin, calon istriku harus seorang wanita yang gagah perkasa. Tak usah dibilang lagi kalau gagahnya seperti engkau, Nona, baru memiliki kegagahan setengah kepandaianmu saja, aku es udah akan merasa bahagia sekali. Kalau, andai kata, dia itu seperti engkau baik rupa maupun kepandaian, ah aku, aku mau berlutut di depannya, Nona sambil berkata demikian, Cui Kong betul-betul menjatuhkan diri berlutut di depan ceng-ceng. Deikian pandainya Cui Kong mengambil hati. Ceng-ceng cepat membalikan tubuh tidak mau menerima penghormatan itu es ambil berkata, jangan begitu. Tidak patut orang-orang muda seperti kita bicara tentang perjodohan. Itu urusan orang tua. Berdirilah agar kita bisa bicara dengan baik. Diam-diam dadis ini mirasa girang sekali hatinya. Sudah lama ia mengidam ke seorang calon suami yang tidak saja tampan dan halus budinya, akan tetapi juga memiliki kepandaian yang lebih kepandaiannya. Dan pemuda ini tidak saja sudah memenuhi semua syarat, bahkan terang-terangan sudah menyatakan cinta kepadanya. Kau tidak marah. Terima kasih, Nona. Agaknya hari ini Tian menuntunku ke jalan babagia, Cui Kong berdiri dan Nona itu kembali menghadapinya. Seperti juga kau aku dipaksa oleh ayah untuk menikah dengan seorang pemuda yang tidak ku setujui. Aku tadinya hendak dipaksa menjadi jodoh seorang pemuda bernama. Tiang Bu, kalau Cui Kong tidak mempunyai kepandaian menguasai diri, tentu ia akan tersentak kaget mendengar disebutnya nama ini. Hendak dijodohkan dengan Tiang Bu pemuda Saktinu, hatinya berdebar keras. Alangkap kebetulan. Kalau ia bisa mendapatkan gadis ini, tidak saja hatinya akan puas karena memang ia tartarik dan cinta kepada Ceng Ceng. Akan tetapi juga sekaligus itu merupakan pukulan terhadap Tiang Bu, merupakan sebagian daripada balas dendam kepada pemuda yang dibencinya itu. Mengapa kau tidak setuju, nona? Apakah Tiang Bu itu seorang pemuda yang tidak memiliki kepandaian silat ia pura-pura bertanya? Ceng Ceng tersenyum. Tentang kepandaian silat aku sama sekali tidak dapat menang melawan dia, mungkin kau dapat mengalahkannya. Hie em em, aku ingin sekali melihatkan dan dia bertempur, diam-diam Cui Kong mengeluh di dalam hatinya. Kalau saja Ceng Ceng tahu betapa Tiang Bu sudah membuat kocar kaceru itioklim. Di keroyok tuju saja masih tidak kalah. Bagaimana Cui Kong harus menghadapi Tiang Bu seorang diri memikirkan hal ini saja bulu tengkuknya sudah berdiri saking merinya. Ah, kalau begitu dia seorang yang berkepandaian tinggi? Mengapa kau menolaknya, nona? Tanyanya menyimpangkan pembicaraan tentang kepandaian silat. Kemudian dia sambungnya cepat agar dianggap sopan. Ah, maaf beribu maaf, sebetulnya tidak patut aku berlancang mulut. Malutku patut digampar Ceng Acing yang tadinya hendak marah menjadi tersenyum, apakah kepandaian tinggi saja cukup menjadi syarat perjodohan? Kalau hati tidak suka, siapa bisa memaksaku cuwi Kong bertepuk tangan, wajahnya berseri. Bagus. Barus. Memang menjadi orang muda barus demikian. Aku gerang sekali bahwa ternyata pendirianku ada yang menyamai, keadaanku dan keadaanmu cocok sekali, nona. Kembali ceng-ceng menjadi merah mukanya, akan tetapi dia memang bukan gadis pemalu. Di tatapnya wajah pemuda itu penuh selidik, lalu bertanya. Kau telah memperkenalkan nama, akan tetapi siapa si, nama keturunan, mu? Dan kemana kau hendak pergi aku si kawe dan seperti juga kau, aku pergi merantau menjauhkan diri dari paksaan ayah angkatku. Kemudian ia berkata dengan sikap sungguh-sungguh. Nona liceng, aku kue e cuwi Kong biasa berbicara jujur dan terbuka, sesuai dengan sikap orang gagah yang tidak suka menyimpan perasaan sendiri sebagai rahasia. Terus terang Nona. Begitu bertemu dengan Nona, apalagi setelah mengadu kepandayan, aku merasa cocok sekali denganmu, dan, apabila Nona setuju, maafkan kelancanganku karena aku suka berterus terang menyatakan isi hatiku. Apabila Nona setuju, aku ingin ikut Nona menemui orang tua Nona untuk, untuk mengajukan pinangan atas diri Nona, dapat dibayangkan betapa likat dan malu rasa hati Cheng Cheng sebagai seorang darah mendengar kata-kata yang terus terang seperti ini. Akan tetapi diam-diam ia memuji keberanian pemuda ini dan sama sekali ia tidak bisa marah karena memang pemuda ini tidak bisa dibilang kurang ajar. Bahkan ucapan itu membuktikan betapa jujur dan gagah sikapnya. Memang Cheng Cheng hanya pandai ilmu silat akan tetapi pengalamannya masih hijau sekali. Tentu saja menghadapi seorang buaya seperti Cui Kong, ia terpikat. Sampai lama Cheng Cheng tidak bisa bikaya, akhirnya sambil menundukan muka ia berkata, urusan jodoh urusan orang tua, bagaimana jika kau hendak bertemu sendiri dengan ayah bundaku sudah menang setengah bagian, pikir Cui Kong. Terang gadis ini setuju, kalau tidak masa bertanya demikian, tentu marah. Kalau gadis ini marah dan menolaknya, tentu Cui Kong hendak menggunakan kekerasan menculiknya, akan tetapi ia lebih senang mengambil jalan halus karena memang kali ini ia bersungguh-sungguh, begitu berjumpa dengan Cheng Cheng ia tertatik sekali. Apalagi kalau diingat bahwa darah ini putri Pet Bong Tiawong, dia harus berhati-hati. Ucapanmu itu memang tepat sekali, nona, dan aku pun tentu akan mematuhi peraturan dan kesopanan. Akan tetapi apa mau dikata, seperti tadi telah ku ceritakan, aku adalah seorang anak yatim piatu, tiada ayah bunda lagi, sampai di sini dengan pandai sekali sepasang metu Cui Kong menjadi masah oleh air mata. Ayah angkatku memaksaku menikah dengan seorang gadis kampungku putri seorang hartawan, kalau ku ceritakan kepadanya tentang niatku ini sudah pasti ia akan marah-marah dan menolak. Oleh karena itu, lebih baik aku datang sendiri kepada ayah bundamu dan menyatakan bahwa di dunia ini tidak ada lagi waliku sehingga terpaksa aku mengajukan pinangan sendiri. Nonali yang mulia sudikah kau menyetujui permohonanku ini Cheng Cheng menjadi terharu. Hatinya sudah jatuh betul-betul akan tetapi sebagai seorang gadis terhormat, bagaimana dia bisa menjawabnya tiba-tiba kudanya meringkik dan menggaruk-garuk tanah dengan kaki depan. Kuda itu sudah tidak sabar dan minta diberi kesempatan lari. Aku memang hendak menyusul ayah di kota Kio Kiang. Kalau kau hendak mencari kami, datang saja di Telaga Poyang, di sana ayah mempunyai perahu besar tempat kami pelesir. Nah, aku pergi dulu dengan gerak keringan sekali Cheng Cheng melompat ke atas punggung kudanya. Sekali menarik kendali kuda itu meringkik dan melompat jauh terus berlari cepat. Nona, bagaimana aku tahu yang mana perahu ayahmu Cui Kong berteriak keras? Kalau saja burung pek, tau tiaw, tentu ketemu jawab Cheng Cheng sambil menoleh dan melambaikan tangannya. Kemudian kuda itu membalap cepat, sebentar saja lenyap di sebuah tikungan jalan. Cui Kong berdiri bengong, merasa hatinya dan semangatnya terbawa lari oleh kuda itu. Akhirnya ia menghela nafas panjung dan berkata heran, Cui Kong, Cui Kong, mengapa hatimu seaneh ini? Hem, banyak sekali wanita cantik, akan tetapi tak seorang pun dapat menandingi Cheng Cheng. Dia itulah calon istriku. Aku harus mendapatkan dia kemudian ia pun lari cepat menuju ke Kiu Tiang O. M. C. H. O. Telaga O yang adalah sebuah telaga besar di Provinsi Tiang Si. Telaga yang indah dan juga ramai. Telaga ini menjadi pusat keramaian dan tempat orang berpelesir, terutama sekali oleh karena letaknya di dekat kota-kota besar seperti Nanciang dan lain-lain. Para saudagar tidak ada yang tidak melewatkan waktu untuk mengunjungi telaga ini apabila mereka kebetulan lewat di daerah ini, juga para pembesar setempat selalu menghibur hati di telaga dengan perahu-perahu mereka yang se-RBA mewah dan indah. Telaga ini menjadi pusat para seniman di mana mereka menfari ilam di tempat suni indah ini untuk menghasilkan karya-karya besar. Hanya rakyat kecil, kaum petani dan nelayan yang agaknya tidak menaruh perhatian atas segala keindahan alam ini, pandangan meti mereka jauh sekali bedanya dengan orang-orang kota itu. Mengapa demikian? Oleh karena rakyat kecil yang selamanya tinggal di dusun-dusun ini sudah biasa dengan segala keindahan alam semenjak mereka kecil mirkat telah menjadi satu dengan keindahan tamasya alam sehingga para pelukis dan penyajak tidak pernah lupa menyebut mereka ini dalam lukisan atau sajak mereka. Memang segala keindahan itu akan kehilangan rasanya apabila telah dimiliki. Di antara puluhan buah perahu indah milik para pembesar dan saudagar, terdapat sebuah perahu cat putih yang sedang saja besarnya. Akan tetapi tentu saja sudah termasuk besar dan mewah apabila dibandingkan dengan perahu-perahu butut milik para seniman dan nelayan yang banyak berkeliaran di permukaan telaga. Perahu bercak putih ini sudah tiga bulan berada di situ, dimiliki oleh sepasang suami istri pendekar yang amat ternama, yaitu Pek Tau Tiawong Likong dan istrinya Soe Cui Eng. Bagi orang-orang yang sudah biasa merantau di dunia kangong, melihat dua ekor burung Pek Tau Tiawong yang sering kali hinggap di atas perahu atau terbang berputaran di atasnya, tentu akan mengenal siapa pemilik perahu itu. Pada suatu pagi, ketika matahari mulal memancarkan sinarnya di permukaan telaga suami istri pendekar ini sudah kelihatan duduk di atas dek perahu mereka. Sudah jadi kebiasaan mereka untuk mandi cahaya matahari di waktu pagi yang mirupakan sebagian daripada latihan mereka sehingga tubuh selalu sehat dan awet muda. Inilah saatnya mereka bercakap-cakap dengan asik, si istri melayani suami minum teh hangat dan sekedar santapan pagi. Heran mengapa Cheng CNG masih juga belum kembali? Apa dia lupa bahwa dalam bulan ini kita akan meninggalkan po yang terdengar Likong berkata sambil menghirup teh panasnya? Anak ini kalau sudah bertama si lupa waktu, jawab So Cui Eng. Akan tetapi pada saatnya ia tentu akan datang. Biarpun suka pelesir, Cheng CNG selalu ingat akan pesan kita. Kurasa sebelum lewat bulan ini tentu ia akan pulang, Likong menarik napas panjang, tabun ini Cheng CNG sudah berusia 18 lebih, dan kita belum mendapatkan calon jodohnya, istrinya juga menarik napas panjang. Anak itu agak bandel. Aku pun sudah setuju sekali kalau dia menjadi istri tiang bu pemuda yang sakti itu. Akan tetapi, ah ah, memang Cheng CNG amat bandel, tunggu saja sampai kita bertemu dengan keluarga di Kim Bun Tzu, tentu hal perjodohan ini akan kujadikan, kata Likong, tiba-tiba terdengar pekek nyaring. Suami istri itu menoleh ke darat sebelah timur es ambil mengerutkan kening. Sekali lagi pekek terdengar dan tak lama kemudian seekor buruak Raja Wali berkepala putih datang berterbangan di alas perahu, berputar-putar sambil cecolwetan. Hem, betinanya kemana tanya Likong sambil memandang burungnya itu. Selaka, tentu terkena bencana. Hayo kita lihat kata istrinya yang amat sayang kepada separang burungnya. Suami istri ini cepat menginggirkan perahu, diikuti oleh Pog Tau Tiau dari atas. Dengan sigap mereka Mi lompat ke darat meninggalkan perahu lalu berlari mengikuti burung mereka yang menjadi penunjuk jalan. Burung itu terbang terus ke sebuah hutan kecil di sebelah timur telaga. Setelah memaauki hutan, mereka melihat enam orang laki-laki aneh yang berdiri saling berhadapan. Likong dan istrinya berdiri bengong seperti patung. Apa yang mereka lihat memang luar biasa anehnya. Tiga di antara enam orang itu pernah mereka lihat, yaitu bukan lain adalah Pak Kekasen Kui, Tiga iblis kutub utara, yang bernama Giam Loong Cikui, Liok Tumoko Angbong, dan Sin Saikong Anglong. Akan tetapi, tiga orang ini sekarang berdiri berhadapan dengan tiga orang Pak Kekasen Kui pula. Tegasnya pada saat itu terdapat dua orang Cikui, dua orang Angbong, dan dua orang Anglong. Tiga pasang manusia kembar yang sukar sekali dibedakan mana asli mana palsu. Hanya bentuk pakaian mereka yang agak berbeda, selebihnya mereka serupa benar. Saking heran dan terkejut menyaksikan pemandangan ganjil ini, Likong dan istrinya sampai tak dapat mengeluarkan suara. Burung Pek Toh Waktiau Betina sedang dipegang sayapnya oleh seorang Cikui dan burung itu sama sekal tak dapat berkutik. Memegang burung besar yang amat kuat seperti itu menunjukkan keahlian si pemegangnya A. Ha, pemilik Pek Toh Waktiau sudah datang kau masih juga belum melepaskannya kata Cikui kedua kepada Cikui pertama. Cikui yang memegang burung mengeluarkan ketawa sambil memandang kepada Likong, agaknya ia jerih dan sekali menggerakkan tangan, burung Pek Toh Waktiau Betina itu sudah terbang tinggi mengeluarkan pekek marah. Cikui kedua yang menyuruh Cikui pertama tadi lalu menjura kepada Likong. Cikui harap sudi memaafkan kami tiga orang adik kakak ini membuat kesalahan terhadap Cikui, kami yang mintakan maaf. Sekarang kami enam orang kakak beradik masih mempunyai urusan panting sekali, harap Cikui mengalah dan mundur, Likong cepat-cepat mengerahkan tenaganya ketika dari sepasang kepalan itu menyambar angin yang amat kuatnya. Ia memberi penghormatan itu dengan merangkap kedua tangan ke dada dan digerakan ke depan. Dua tenaga dahsyat saling bertemu dan Likong tergeser sedikit kaki kirinya, tanda bahwa orang tinggi kurus itu benar-benar lihai sekali. Hal ini mengejutkan hati Likong. Ia tahu bahwa tiga orang paket Semkui lihai, akan tetapi tidak mungkin seorang saja dari mereka dapat minandinginya. Akan tetapi karena orang bicara dengan Chengli, menurut aturan, ia pun tidak mau banyak cakap. Burungnya tidak terganggu, mengapa ia harus banyak ribut? Ia mengangguk kepada istrinya, lalu mengundurkan diri. Akan tetapi oleh karena hutan itu tempat umum, ia berani dengan istrinya duduk di bawah pohon agak jauh dari situ untuk melihat apa yang selanjutnya akan terjadi antara tiga pasang manusia kembar yang aneh-aneh seperti siluman itu. Dua pasang paket Semkui selanjutnya tidak memperdulikan lagi akan hadirnya Likong dan istrinya dan mereka saling berhadapan, sikap paket Semkui pertama menantang dan paket Semkui kedua sikapnya tenang, sabar membuju. Bagaimana, apakah kalian masih berkeras kepala tidak mau ikut kami pulang ke utara terdengar Cikui kedua bertanya. Cikui pertama menjawab, tidak. Kami bebas melakukan apa saja yang kami sukai dan kalian tak perlu mencampuri urusan kami agaknya seperti juga Cikui kedua, yang pertama ini pun mewakili kawan-kawannya. Hem, kalian ini benar-benar tak tahu diri. Kami sebagai saudara-saudara tua masih bersikap sabar sekali. Kalian patut dilenyapkan dari muka bumi. Kalian seker, tak tahu malu sekali mencemarkan nama saudara tua, membantu manusia-manusia jahat dan pengkhianat semacam Likongji dan Lotian Tung Cung Gitosu. Di mana sifat kegagahanmu? Raja besar kami sedang sibuk memukul ke barat, kalian anak-anak hediak mengikuti Likongji yang bersembunyi di Pulau Pekah Woutu, Pulau Harimau Putih, di Laut Selatan. Sudah banyak kejahatan kalian lakukan sebagai kaki tangan Lio Kakongji. Sudah banyak kalian membuat permusuhan dengan orang-orang gagah di dunia selatan. Daripada kelak kalian mampus di tangan orang-orang gagah, lebih baik sekarang kalian roboh oleh tangan kami sendiri. Terima kasih telah menonton!